Untuk melestarikan budaya wayang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah mendelar lomba kenal wayang yang diselengkarakan di Pendopo Tenggung Bawur Sokendal, Jawa Tengah yang diikuti oleh 20 regu yang terdiri dari 60 siswa sekolah dasar Sokabupaten Kendal. Kepala bidang kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, Suardi mengatakan lomba tersebut sengaja digelar untuk memperkenalkan anak mana wayang. Sebenarnya saat ini banyak anak yang sudah tidak mengenal nama-nama wayang. Padahal wayang kenalai budaya asli Jawa, bahkan semua perbuatan manusia digambarkan dalam tokoh pelayanan. Untuk dunia budaya asli Jawa ini dikarenakan perkembangan teknologi dan juga pengaruh budaya asing melalui kecil. Dengan lomba kenal wayang, anak-anak mulai mau mencintai budaya Jawa asli Indonesia. Ini merupakan salah satu tugas penelitian melalui Dinas Pendidikan Budayaan supaya aneh-anak mencintai budaya kita khusus di wilayah. Kejahanan kami adalah para yang kami menghubungkan ikan orang-orang yang menurutkan erat tercintai. Menurut kami dari daging apalagi. Semangat kita menentukan erat tercantai. Kemudian kita ini bisa menjelaskan di untuk di untuk di untuk di untuk di untuk antara tempat. Berdiri katakan perolah yang bisa juga. Peserta terdiri dari sesuai sebuah basimpun yang sudah lolos leksi di tingkat kecematan. Malam satu kecematan mengirimkan satu reti yang terdiri dari tiga perekaan. Nantinya akan diambil juara satu, dua, dan juga juara tiga. Saya satu siswi dari SD Negeri Kedung Saling cerita suara juara yang berantem juara satu masuk ke Malum Matakai. Bawa persiapan belajar selama satu bulan. Selain itu, ia juga senang dengan cerita dan kepewayanan. Menurut Kepala Distriktu Tendal, Wahyu Yusuf Agnardi, lembah kenal wayang ini rutin dilaksanakan setiap pahlawan. Hal ini bertujuan untuk menceritakan budaya dan menubuhkan karang terimpah dan siswa, sehingga siswa bisa mengeladani tokoh. Kepala Distriktu Tendal, Wahyu Yusuf Agnardi, lembah kenal wayang juga berdapat kelebaran wayang oleh siswa dan pelaku sendiri di Kabupaten Kendal. Jadi untuk bahagian yang berbicara, kemudian ini dilaksanakan dengan rakyat untuk memberi alami layang nasib, dan menurut Kepala Distriktu Tendal, Wahyu Yusuf Agnardi, kemudiannya tentu saja kita ingin terus bersama-sama berselarikan salah satu bulan daya aktif kita di salah satu bulan. Kepala Distriktu Tendal, Wahyu Yusuf Agnardi, kemudian, 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 kemudian.